kita akan pilih tunas yang lebih ada di bawahnya oke ya disini ada disini ada jadi kita potong dulu biar jelas jadi untuk membuat proporsi seperti ini memang tahapan-tahapan seperti ini perlu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya siang ini kita akan memilih percabangan di bonsai waru yang mau kita pakai ya sekaligus kita nanti mengganti media karena bahan bonsai ini pembesarannya sudah tercapai ya jadi memang tidak saya buat terlalu besar karena media atau tempat tanamnya juga hanya dibak seperti ini ya jadi kalau dibak seperti ini memang saya tidak membuat terlalu besar sekarang kita akan memilih ya nah ini teman-teman ya gerak dasarnya sudah dapat sudah dibentuk dari dulu ini ini pohon miring ke sana ya jadi untuk memilih percabangan seperti ini kita tentukan dulu mata tunas ya mata tunas dimana harus kita potong jadi ini ya dengan gerak seperti ini timbul mata tunas disini kita harus memilih ini ya karena apa batang ini tidak terlalu besar jadi kalau bonsai ini kita buat tinggi ya menurut saya gaya seperti ini dengan bentuk seperti ini ini juga kurang harmonis jadi kita akan pilih cabang atau kita akan pilih tunas yang lebih ada di bawahnya oke ya disini ada disini ada jadi kita potong dulu biar jelas ini teman-teman ya ada tunas ini dan ada tunas disini jadi untuk membuat proporsi seperti ini memang tahapan-tahapan seperti ini perlu ya pemilihan tunas kalau sudah kita dapat harus segera kita potong karena apa nanti ini tunasnya akan terlambat jadi untuk mengejar proporsinya itu akan sangat lama jadi kalau kita ngeloss ini yang kita loss ini yang sudah pasti atau yang sudah seperti yang kita inginkan kalau tadi ke atas panjang ini saya mencari tunas yang ini saya mencari tunas yang ini nah setelah tunas ini muncul langsung langsung saya potong kalau pun nanti kita akan mengeloss lagi ya ingin memperbesar batang ini lagi kita makinnya yang ini jadi sudah pendek ya sudah melalui tahapan-tahapan kalau disini kita memang belum dapat mata tunas satu pun juga jadi ini belum kita potong sambil menunggu mata tunas ya ini kita melakukan pembesaran siapa tahu besok munculnya di bawah-bawah sini ya dekat-dekat disini jadi ini bentuk pohonnya seperti ini teman-teman ya nah seperti ini ya untuk perawatan bunce waru ini saya lebih apa ya lebih sering henti media ya karena apa karakter bunce waru selain doyan air dia juga sangat ragus terhadap makanan-makanan jadi pemupukan penggancan media saya sering lakukan mungkin 3 bulan sekali mungkin 4 bulan sekali ini kurang lebihnya 4 bulan ini sudah saya ganti ya karena ini sudah keras jadi kelihatan sekali untuk waru ini setelah kita potong seperti ini teman-teman ya kita tinggal nuang saja tinggal buka nanti medianya kita ganti seperti itu ya coba ya kita tuang kita lihat ya seperti apa nah ini baru 4 bulan ya teman-teman ya akar sudah penuh kita ganti media untuk media waru ini teman-teman ya saya hanya memakai pupuk kandang saja ya enggak 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 pakai pupuk yang lain cuma pupuk kandang yang sudah dipermentasi itu lalu saya tuang seperti ini aja campuran saya hanya tanah yang di atasnya itu saja ya ini kita kurangi lalu ini ya ini pohonnya kita kurangi ya tanah-tanahnya ya medianya nah ini teman-teman ya sudah kita kurangi ya sudah kita bersihkan seperti ini jadi kita tidak motong akar dulu ya karena apa ini masih dalam proses pembesaran dari percabangan dan pot pun masih muat ya jadi untuk potong akar tidak kita lakukan dulu langsung aja ya kita masukkan seperti tadi sambil kita atur lagi akarnya pengaturan ulang apabila memang ada yang perlu pengaturan kita atur sekalian ya nah ini saya mereposisi sedikit ya kawan-kawan ya karena kayaknya agak agak lebih bagus begini daripada begini ya kita reposisi sedikit seperti ini ya posisi kita dapatkan seperti ini pas ya kita tinggal nimbun saja oke teman-teman seperti itu ya proses kita memilih cabang dengan dasar mata tunas yang tumbuh ya dan pergantian media sekalian tadi ya apabila siang hari ini saya salah menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati